Hai Nah jadi ini adalah karakter kita yang akan kita rig malam ini ini karakter yang sudah saya combine semuanya deh teman-teman bisa lihat dia hanya satu objek saja ya sebenarnya kalau mau mau rig karakter ini enggak harus di combine kayak gini sih Jadi kalau mau digroup pun enggak apa-apa sebenarnya enggak ada masalah asal hirarkinya itu dibuat rapi jadi seperti yang kita lakukan kemarin itu jadi semua hirarki harus di delete history dan freeze transformation itu Oke jadi ini juga saya pastikan aja coba saya cek di tab sini sebelah kanan ada channel box nah saya pastikan tidak ada history-story biasanya akan muncul di sini ya Jadi kalau ada historinya disini akan muncul historinya banyak gitu nah disini udah bersih udah clean dan disini sudah di freeze transformation alias sudah 0 sama 1 jadi ini udah aman dan mungkin sebelum saya mulai saya akan nama aja dulu misalnya eh karakter karakter underscore balinis karena dia pakai udang nah ini nah jadi sekarang kita akan membuat kembali dengan skeleton nya eh skeleton itu bisa teman-teman cari disini harusnya di sini ada human IK tapi bagi teman-teman yang nggak ada tapi ini itu bisa dicari di menu grup rigging lalu di sini ada option skeleton dan bisa di klik disini humanik jadi akan muncul tab seperti ini nah jadi yang kita lakukan pertama kali adalah membuat sebuah skeleton ya disini create skeleton jadi untuk kanan otomatis ada sebuah skeleton dengan pose T dan simetris nah ini kita akan kecilin nah cuman kecilinnya gak pakai skill biasa kita akan atur disini karakter skillnya karena kita gak mau nanti disini apa namanya atributnya itu angkanya jadi ngaco ini kalau kita skill disini dia akan tetap 0 dan 1 nanti jadi kita akan select disini karakter skill yang akan otomatis muncul ketika teman-teman buat create skeleton tadi ini akan otomatis muncul dan kita ganti nilai pada karakter skill dia akan saya kasih mungkin 2,5 dulu ini trial error aja jadi kita gak tahu angka apa persisnya seberapa nah dan kerennya lagi dia tetap 1 gitu jadi kalau misalnya saya jadiin 0,5 lagi enter ini nilainya tetap 1 nah itu jadi nanti itu tetap default dia makanya saya mainnya disini nah mungkin disini sekarang saya akan masukkan 0,5 lagi oke nah ini udah kira-kira bisa kita manage lah nah sekarang masalahnya adalah bonusnya ada di dalam karakter jadi kita gak sulitan kayak gini ngaturnya nah makanya kita sekarang harus masuk ke channel box dan layer editor kita select karakternya lalu saya akan masukkan dia ke dalam layer ini seperti kemarin jadi saya akan select dulu objeknya untuk karakternya kemudian saya klik di layer editornya ini display layer saya akan klik create new layer dan assign selected object yang paling kanan oke jadi harusnya ini objek saya sudah masuk ke layer 1 nah caranya ngetes klik V ini kalau dia hilang berarti dia sudah masuk ke dalam layer 1 nah kemudian saya akan klik kotak kosong yang ada di sebelah kanannya P sehingga dia muncul tulisan T T itu artinya templates jadi kalau saya select ini gak akan bisa dia kayak kunci gitu dan dia transparan jadi wireframe nah ini yang kita mau jadi kita akan lebih mudah untuk menselect si join yang ada di dalamnya jadi yang pertama saya pindahin adalah rootnya dulu saya akan tahan spacebar dan saya akan klik maya dan saya pilih front view saya akan pindahin ini bagian rootnya ini ke bawah ke kira-kira di bagian pusarnya atau pinggulnya nah disini kemudian sekarang saya akan mainin bagian kakinya jadi saya akan pindahin hanya sebelah kiri saja jadi nanti kita tinggal mirror ke kanan yang ini bagian kirinya dia jadi bagian kanannya kita itu bagian kirinya si karakter karena kan kita berhadapan sama dia nah lututnya taruh sini bagian lutut pahanya mungkin kemudian ini juga kita naikin mungkin lebih jelas kalau dari samping saya tahan spasi spacebar klik maya tahan kemudian pilih right view ini bagian ankle ini bagian toe atau bagian ujung kaki ini lututnya pahasin dulu kira-kira tengah-tengah enggak harus pas banget sih cuman sebaiknya di tengah karena cara kerja join itu adalah dia akan mempengaruhi vertex yang paling dekat dengan dia itu itu cara kerjanya join gitu oke jadi itu kemudian bagian ini atau saya akan pakai dua ini ya yang dibagi dua jadi kita tinggal klik aja salah satu layout ini saya klik yang bagi dua ya panel layoutnya nah jadi disini ada satunya dia perspektif satunya lagi front view jadi ini saya akan jadiin side view yang sebelah kiri saya tangan spacebar disini namanya kemudian right view nah jadi saya bisa melihat perspektif dan juga bisa melihat tampak samping jadi akan lebih mudah saya akan select dulu root ya sudah benar atau enggak seleksi situ nah kemudian disini bagian rootnya ini bagian spine main namanya ya spine satu kemudian disini yang ini taruhnya di bagian kena-kena di perut lah di udelnya kemudian disini di diafragmanya perbatasan antara dada dengan perut ya kita di pindahin lagi ini posisinya di diafragma kemudian bagian sini ini bagian dada kita taruhnya sini oke mungkin ini saya jadikan front view oke nah bagian ini ini namanya clavicle jadi dia antara lengan dengan dada bagian tulang selangkahnya dia nah yang ini ini bagian lengan arm oke kemudian ini elbow nah ini mungkin kalau yang ini saya lihatnya dari atas saya tanpa spasi disini kemudian maya dan top view oke dilihatnya dari top view akan bermudah nah ini saya taruh tengah kera-kera clavicle juga saya akan geser dikit ini saya geser dan ini siku atau elbow saya taruh di siku pastinya dan ini wrist atau pergelangan tangan saya taruh di pergelangannya dan ini juga saya sesuaikan agar di tengah-tengah dan sekarang kita akan atur bagian jari-jarinya kalau misalnya nanti tampilan joinnya di tempat kalian terlalu kecil atau terlalu gede kita bisa atur semuanya ukuran join ini jadi tergantung selera juga dan tergantung kebutuhan jadi untuk mengatur ukuran join teman-teman bisa aksesnya di display kemudian animation ini di highlight hijau karena mungkin baru kemudian kita akan pilih join size oke jadi tinggal diatur aja sini senyamannya kita misalnya segini deh tadi kegedean jadi susah saya lihat jadi 1,02 oke nah ini kita sesuaikan sekarang nah teman-teman bisa lihat disini di bagian sendi tulang ini ada kayak buletan dan disini ada kayak plus gitu nah ini adalah arah join jadi usahakan arah joinnya itu tegak lurus dengan arah dari mesh jadi misalnya ini ini kan dia gak tegak lurus nih padahal sebenarnya klinkingnya ini agak menyerong gitu ini arahnya jadi saya akan tekan E untuk ngeretit dan saya retit dikit ya jadi dia tegak lurus posisinya nah seperti itu ini posisinya bisa dipindahin oke jadi taruh dia di setiap persendiannya jadi nekuknya dimana itu kita taruh nih bagian joinnya itu nah itu dan kemudian ini saya akan pindahin oke dan disini saya akan klik bagian jari jari manisnya kemudian saya akan rotate sehingga dia tegak lurus sesuai dengan arah jari dan persendian lagi satu saya akan atur oke dan ini ini belum belum tentu sama apa namanya kalau dari tampak atas dia udah kelihatan pas tapi ternyata dari tampak samping enggak makanya disini kita perlu liatin dua tampak ini ini berarti saya perlu naikin lagi nah seperti ini karena belum tentu kalau kadang-kadang menipu dia tampilan salah satu tampak atau salah satu otografic view dia udah pas ternyata dari tampak yang lain dia enggak pas kita sesuaikan aja lagi oke kita pas ini dulu dari tampak atas nanti dari tampak sampingnya kita sesuaikan dan kita cek nanti dari perspektif juga sih jadi dari perspektif kita akan dicek lagi nanti oke disini saya sesuaikan dengan jari tengahnya dan pangkal jari tengahnya saya naik oke ini kayaknya enggak turun nah seperti itu nanti kita cek lagi dari perspektif dan ini sekarang yang selunjuknya ya dan kita akan sesuaikan arahnya dengan arah jari something like that ya di persendiannya nah ini buat teman-teman yang belajar modeling juga pastikan kalau kita modeling itu di setiap persendian itu dibuat edge edge loopnya yang lebih kayak ini nih di persendiannya ada 3 minimal jadi kalau ada 3 cincin disini 3 loop berarti itu persendiannya jadi kalau misalnya yang lurus ini boleh renggang ini enggak apa-apa tapi ketika dia masuk ke persendian itu harus dibuat lebih karena nanti kita kalau ini kurang vertexnya disini nanti nekuknya jadi aneh malah enggak bisa nekuk malah jadinya kalau enggak ada edge loopnya itu hati-hati jadi harus diperhatikan oke nah ini juga sama dan saya tinggalkan ke ujung dan sekarang jempolnya jempolnya ini ujung jempol pangkalnya sorry pangkal jempol kemudian disini dan ini satu disini dan ini ujungnya dan kita akan cek perspective view saya tahan spasi disini kemudian saya pilih perspective view lalu dan ini akan ya oke ini ternyata tembus-tembus dia ke bawah jadi ini agak perlu ke atas satunya in iya gitu mungkin ini saya jadikan fullscreen aja ya kalau mau fullscreen tinggal di tap spacebar bawa ke salah satu view yang teman-teman inginkan misalnya ini mau full bawa mouse yang sana kemudian spacebarnya di klik gitu itu kan membuat dia jadi fullscreen nah ini mungkin saya akan jadikan bukan T tapi jadi R kalau R itu dia reference tetap dia terkunci tapi dia akan muncul shading nya shading mesh nah jadi kita akan ini biar dia tertanam masuk ya tidak sama oke kita klik bonusnya agar dia masuk dalam mesh make sure ini semuanya sudah tertanam dan kemudian saya klik lagi R nya saya klik lagi sekali muncul T oke baik jadi itu kemudian bagian leher ya saya lihat dari samping lagi oh ya ini saya transvasi semuanya right view ini ini akan saya taruh di bagian pangkal leher disini dan untuk yang terakhir itu head kepala tempat tempatnya ya di tengah-tengah bagian kepala pastinya di sini lah oke oke jadi itu dan sebenarnya prosesnya cepat sekali ya jadi tidak sampai 30 menit tuh tadi dan itu pun saya slow gitu loh kalau misalnya dengan kecepatan biasa itu mungkin kurang dari itu ya cepat sekali prosesnya dan sekarang kita tinggal mirror ini jadi yang udah benar posisinya kan bagian kirinya dia jadi kita akan mirror left to right gitu nah caranya adalah kita select dulu root nya lalu kita masuk ke human ik oke dan di sini ada ikon kecil di atas ini ya jadi di sini kalau kita hover mouse nya di sana tanpa mengklik ya akan muncul tulisannya dimana di sana tulisannya itu adalah mirror left to right gitu jadi kalau kita select root ya harus select root nya kemudian kita akan klik ini mirror left to right dan sim salabim abra kerebra dia sudah simetris tanpa kita harus manual dan kalau kita manual juga resikonya gak gak simetris ya jadi kadang-kadang ada miss kayak gitu jadi gak benar-benar sama posisinya gitu ini harus sama jadi dan di sini ada definition jadi kalau kita perhatiin di sini ada tiga tab ada skeleton kemudian ada definition kemudian ada control nah di definition ini biasanya kalau kita salah naruhnya dia akan warnanya merah gitu kalau udah hijau kayak gini berarti kita udah benar jadi semuanya sudah dalam posisi yang benar gitu loh kadang-kadang ada kuning juga kalau misalnya kita gak miss dikit misalnya yang kayak biasanya di classical atau di bagian forearm agak miss dikit agak bengkok dikit dia akan ngasih warning kuning gitu tapi sebenarnya kuning itu masih oke sih jadi masih bisa masih bisa dijadikan controller nanti dijadikan IK tapi kalau lebih bagus lagi semuanya hijau seperti ini jadi kalau udah hijau berarti kita good to go kita bisa langsung membuat IK dari ini caranya untuk membuat human IK kita tinggal cukup mengklik root nya saja root nya itu bagian pelvis nya yang disini jadi kalau kita klik yang di tengah sini semuanya akan keselek karena dia adalah yang paling atas siriarki nya jadi ini sebenarnya join-join ini parent ini link chain namanya jadi si ini di parent ke sini si ini di parent ke sini si paha di parent ke pelvis begitu pun yang disini kemudian yang dari atas semuanya di parent ke bawah jadi ngalirnya itu ke sini ke atas ini kemudian yang atas ke bawah dan pusatnya disini di pelvis oke makanya kalau kita selek ini semuanya selek nah kita tinggal selek root nya itu aja kemudian disini ada kayak boneka voodoo ini ya create control rig itu yang teman-teman pilih jadi tinggal klik itu aja dan simsalabim abra-ra-ra-bra dia sudah jadi ik semudah itu gitu tinggal pencet satu tombol doang gampang sekali nah ini kalau saya giniin dia udah iya mantap tuing tuing yes oke itu saya ctrl z dan tangannya juga halo apa kabar ya nah misalnya saya sudah gini-gini ya sudah giniin kemudian sudah giniin kemudian sudah giniin misalnya kalau di ctrl z terlalu jauh gitu misalnya saya bingung ada fitur untuk mengembalikan dia ke posisi awal atau default state nya dia jadi ini tinggal saya block aja jadi klik disini yang kayak ginger man ini yang warna orange ya itu namanya stance pose jadi kalau kita klik itu dia akan balik lagi ke posisi stance atau posisi awalnya oke jadi mudah sekali sangat mudah nah sekarang kita akan menggabungkan karakter ini dengan join nya jadi ini sudah terkoneksi semua cuma join nya aja jadi karakternya masih belum nih karakternya masih diam aja dia posisi t itu nah bagaimana caranya menggabungkan si karakter ini ke dengan join yang sudah ada kontrolnya itu oke jadi caranya sangat mudah jadi disini kalau teman-teman perhatikan di bagian outliner disini kan ada karakter kemudian disini ada dua tambahan lagi nih ya karakter reference dan karakter control reference jadi ini yang ini yang ketiga ini kan ada tiga nih satu dua tiga nah yang ketiga ini adalah group untuk semua controller ini ya yang mempengaruhi join nya yang dibuatin otomatis solemanya dan ini penamanya juga otomatis oke auto rig dia nah yang atas ini adalah hierarchy chain untuk original join nya nah yang mesti kita gabungkan gabungkan dengan si karakter adalah yang bagian atas bagian join yang asli oke ini yang warnanya kuning gede-gede ini bukan join nih sebenarnya dia controller controller yang dibuatin oleh Maya di sistem human IQ ini nah yang berupa join aslinya adalah ini oke karakter hips nah jadi kita akan select karakternya dulu mesh nya kemudian kita tahan control pada keyboard kita akan klik karakter hips oke jadi kedua objek select pastikan itu urutannya sudah benar ya jadi mesh nya dulu baru bones nya lalu di bagian menu group rigging teman-teman bakalan ketemu skin dan disini ada pilihan bind skin nah itu tinggal di select bread dan seketika dia akan berwarna abu nah ini saya akan buka dulu ini saya akan ke channel box lagi tab channel box kemudian saya ubah T ini menjadi R sehingga shading nya muncul nah sekarang kalau saya gerakkan atau saya pindahkan kontrolernya wuhi sudah bisa loncat loncat oke ping 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 dan kita akan tes nah ini yang saya bilang tadi jadi ini tidak langsung jadi gitu harus ada sedikit usaha kalau mau bagus jadi ini kalau saya ini keteknya jadi kegencet ini nah ini wajar wajar terjadi karena itu seperti yang saya bilang tadi saya kerja join itu pada saat dia di bind skin itu dia akan mencari vertex-vertex yang terdekat dengan posisi join itu posisi persendiannya jadi dia menganggap si bagian ini di bawah ketiak ini dia kena dekat sama lengan dia juga kena pengaruhnya join lengan lengannya turun dia juga ikut nyamping jadinya dia juga ikut gerak nah makanya kita akan kasih tau secara manual bahwa wih kamu gak gak boleh ikut lengan kamu cuman bagian dada aja gitu ceritanya dan itu kita cukup hanya lakukan di bagian kiri aja sama kayak tadi jadi bagian kanan kita tinggal mirror aja nanti gitu dan biasanya masalah berikutnya itu ini karena dia pakai kemen jadi gak terlalu ya tapi kalau misalnya dia pakai celana celana panjang itu itu biasanya terjadi di bagian crotch ini bagian apa istilahnya pertemuan antara paha dengan pinggul itu bermasalah biasanya kemudian di lutut itu juga bermasalah tapi kalau ini dia pakai kemen jadi gak terlalu ini juga sih gak terlalu kentara juga karena dia seperti ini ada apa namanya ada penyambungnya disini jadi kalau enggak itu biasanya dia kayak gepeng gitu jadinya ini mesti dibunerin juga sih biasanya tapi ini karena tidak terlalu banyak gerakan mungkin bisa diabaikan oke ini ini aja sih yang ada isu terlalu kelihatan jadi kalau misalnya kita post dia tegak tegak gitu kita gak mau dia kayak gitu apa namanya kegencet keping nah kemudian issue berikutnya atau masalah berikutnya terjadi di bagian pala ini kalau saya selek kalau palanya saya rotate misalnya dia noleh ya tuh jadi kayak apa ya kayak dodol kalau nah jadi ini juga kita mesti benerin ya nah untuk bagian kepala khusus ini karena dia kita mau bagian seluruh hand terpengaruh oleh join kepala satu join ini kita bisa menggunakan namanya component editor nanti jadi metode yang kita pakai untuk ngebenerin ini akan ada dua jadi satunya itu menggunakan pain weight ya namanya pain weight kemudian satunya lagi menggunakan component editor jadi dua itu yang dipakai oke nah ini saya balikin lagi ke posisi semula oh ya saya buka humanike dulu kemudian saya block dan saya klik ini stance pose oke yang pertama kita rapiin adalah bagian itu ini fullscreen aja deh yang pertama saya rapiin adalah bagian sini bagian ketiaknya jadi ini mesti dipindahin dulu di posisi yang rusak dan saya sarankan jika teman-teman melakukan ini filenya di save dulu karena ini proses ini rentan error jadi tidak bisa di undo kadang-kadang jadi kalau misalnya salah tekan chrono Z dia bisa kadang-kadang crash menurut pengalaman saya sih gitu jadi ini agak rawan proses ini jadi sebaiknya ini di file save scene s jadi seperti yang saya bilang kemarin kita harus mengamankan diri kita misalnya ini saya namakan karakter karakter rig 01 gitu misalnya kan nanti kalau udah jadi sedikit save as karakter rig 02 jadi kita punya istilahnya progressive save dan kita punya backup nah jadi saya akan mulai untuk membenarin ini nah caranya saya akan select si mesh nya kemudian disini ada option skin tetap ada menu group rigging nya disini akan ada option nya di atas skin kemudian kita akan pilih menu paint skin skin weight dan jangan langsung di klik tapi masuk ke option box dulu oke dan ini juga sudah saya buat shortcut seperti ini jadi kalau transive control dan muncul di self dia akan muncul seperti ini oke saya akan klik saya akan klik ini nah akan muncul sebuah window baru namanya paint skin weight tool ini bisa digabung sini juga bisa sih kalau mau nah jadi oke nah sekarang saya akan jelaskan sedikit apa ini option option ini apa nah yang ada di bagian atas ini ini adalah join yang mempengaruhi dari mesh yang ada di sini jadi kalau misalnya saya select ini bagian hips bagian hips itu pengaruhnya di sini jadi semakin dia warnanya terang itu kan semakin keras pengaruhnya semakin dia memudar dan warnanya hitam hitam tidak ada sama sekali jadi hitam itu tanpa ada pengaruh apapun jadi kalau putih atau mungkin abu terang itu berarti pengaruhnya sudah di sini bagian sini paling keras berarti saya akan ini bagian dada ya bagian saya akan cari di bawahnya ini spine 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 satu ini kemudian spine dua ya spine dua itu yang dada oke nah jadi di sini saya akan crash pengaruhnya di sini jadi biar dia tidak kena lengan jadi di sini saya akan pilih n saya akan pilih option n kemudian di sini opacity itu seberapa opaque nanti pengaruhnya saya ambil satu kemudian ini value value-nya ini adalah apa namanya mirip dengan opacity sebenarnya jadi seberapa besar nanti pengaruhnya si joint spine ini di bagian vertex yang kita brush ini tinggal di brush jadi kalau teman-teman pilih paint skin with tool icon dari mouse kita pun akan berubah jadi kayak kuas gitu karena saya pilih add di sini akan muncul huruf A A itu add kalau misalnya saya mau lebih gede atau lebih kecil ukuran brush-nya saya bisa tekan huruf B pada keyboard B dan saya bisa klik kiri dan drag kanan dia akan membesar klik kiri dan drag ke kiri dia akan mengecil dan sekarang saya akan mulai nge-brush jadi akan saya brush sini bisa teman-teman lihat disana dia sudah mulai tidak penyok ya akan disini ya seperti itu nah cuman disini jadi agak kasar ya ininya tapi tidak apa-apa nanti kita benarkan nah seperti itu nah bagian-bagian yang kasar ini kita bisa halusin sekarang jadi kita akan select smooth kemudian disini kita akan float nah seperti itu jadi sebarannya akan lebih merata nah tadi kan kita ngawur aja nah atau bisa juga kita manual gini select smooth ini ingat smooth yang dipilih oke oke seperti itu kita halusin juga bagian sini nah kemudian disini saya akan pilih left shoulder itu bagian ini nya clappical nya left arm ya ini bagian arm nah ini bagian arm juga saya akan halusin nah ini yang kayak seperti ini jadi kita mesti smooth flood dan ini mungkin saya add ya yang kayak gini gini gak bisa di gak bisa di undo ya oke sip seperti itu pastikan kena vertex nya karena dia ngaruhnya di vertex nih dipastikan teman-teman kenanya di pertemuan antara garis-garis ini jadi titik temunya ini namanya vertex pastikan titik temunya kena dan kalau mau di halusin smooth kemudian flood oke ya jadi sudah tidak penyok lagi harusnya kita kembalikan ke selection tool dan tadi ini nya sudah hilang dan kita sekarang coba pindah jadi tidak penyok lagi badannya nah cuman disini ketika dia pindah kupingnya ikut ini nih gel karena bagian kuping itu dekat dengan bagian lengan kita mau bagian semua ini ngaruhnya ke kepala nah ini ada caranya sangat cepat daripada kita mesti brush brush lagi dan biasanya hasilnya jadi ngaco nah cara yang paling gampang adalah menggunakan komponen editor nanti kita tinggal halusin aja pakai paint skin width itu nah jadi dengan komponen editor itu kita bisa memilih vertex mana saja yang kena bagian join yang mana gitu itu logikanya kayak gitu kita pilih vertex by vertex dan itu nanti bisa ratusan bahkan ribuan kali oke saya akan langsung aja dan saya akan jelaskan nanti sambil jalan nah disini saya akan matikan dulu locknya ya dan saya akan matikan joinnya karena saya akan block nanti saya gak mau nanti joinnya yang keselek jadi saya akan klik show kemudian saya hide join dulu jadi semua objek yang berupa join akan di hide oke kemudian kurva-kurva ini juga saya akan hide sementara ya jadi hide-nya gak bisa dari sini dari show kalau saya coba ya saya akan show nerve curve tuh dia bukan berupa kurva ternyata gak ngerti jadi ini saya munculin lagi nah kita nge-hide-nya dari sini dari outliner jadi kan saya select character control reference ya root-nya kemudian saya tekan ctrl-h pada keyboard untuk nge-hide atau kalau yang lupa-lupaan shortcut disini ada display kemudian disini hide hide selection oke untuk munculin lagi ctrl-shift-h kalau gak salah oke nah shift-h bukan ctrl-shift-h sorry dan kita akan select dulu bagian mesh-nya lalu kita akan masuk ke komponen vertex saya akan klik kanan kemudian saya pilih vertex nah sehingga ini bagian-bagian vertex-nya bisa kita select nah kita akan select bagian palanya jadi saya akan lihat dari side view right view saya akan gunakan lasso lasso tool ini ya nah yang ini di bawahnya saya lesen tool saya akan lasso bagian palanya itu dari dagu ke leher ya seperti itu mungkin set unshift kemudian oh ya shift control control dan shift saya pastikan semuanya kena jangan sampai ada yang ketinggalan karena nanti kalau ada yang ketinggalan dia akan jadi ketinggalan satu vertex gitu jadi tajam-tajam gitu mukanya nanti ketika kita belokin ya jadi saya akan cek lagi double check dari perspektif oke saya pastikan semuanya select sudah dan sekarang saya akan masuk ke yang namanya komponen editor jadi teman-teman bisa akses itu dari sini di windows kemudian general editor ada yang namanya komponen editor nah ini ini juga sudah saya buat shortcut disini cped tapi yang belum cari di windows general editor komponen editor ya jadi kita masuk ke sini nah jadi kalau sudah masuk ke sini teman-teman cari tab yang judulnya smooth skin nah ini akan memuat semua vertex yang kita select ini yang warna kuning tuh vertex nomor berapa dinomorin sama dia dan disini ada kira-kira 597 vertex yang ada disini yang kita select oke dan disini ada kolom-kolomnya tuh ya kolom-kolom yang ada judulnya nih nah judulnya ini adalah join yang mempengaruhi vertex ini gitu nah jadi disini ada angkanya jadi angkanya itu artinya berapa persen pengaruhnya terhadap vertex itu jadi ini untuk vertex 0 contohnya join head hanya memberi pengaruh 0,237% jadi hanya 20% pengaruhnya dia sedangkan yang lain mempengaruhi ada ini neck mengenain dia 0,4% kemudian malah ada right arm nah ini makanya tangan yang kanan saya gerakan malah dia ikut gerak itu karena ada pengaruh dari join right arm disini sebanyak 0,7% disini oke jadi ya disini ada 7% pengaruh dari right arm makanya dia ini kemudian right shoulder itu juga ada ngaruh ke dia jadi kalau bahunya kita gerakan dia akan kena dan pengaruhnya cukup besar disini sekitar 12% oke begitu pun yang lain jadi tidak semua murni kena di kepala dia jadi kebagi prinsipnya satu buah vertex gitu jadi hanya hanya bisa terpengaruh 100% ke ini dan yang lainnya kalau misalnya ini saya jadikan satu ya ini saya jadikan satu otomatis yang lain akan hilang gitu jadi pengaruhnya ini kalau saya naikkan yang lainnya akan pindah ke sini pengaruhnya gitu nah jadi kalau kita mau bagian vertex yang ada di kepala ini dipengaruhi oleh hanya join kepala kita akan select semua ini pengaruhnya di karakter hand di kolom hand ini kita akan select semuanya sampai bawah kemudian saya tahan shift dan saya akan klik di bawahnya sehingga semuanya keselek dan cukup kita tinggal masukkan nilai 1 saja disitu dan saya tekan enter jadi otomatis yang lainnya akan hilang dan yang muncul hanya kolom hand saja karena semuanya pengaruhnya dibawa kesitu semua persentasenya gitu jadi penjelasannya gampang sebenarnya yang tadi saya jelasin panjang itu eksekusinya gampang sekali sebenarnya ini tinggal dirubah jadi satu tapi kira-kira logikanya seperti itu jadi angka-angka yang tadi itu adalah angka persentase pengaruh join oke jadi pastikan kita masukkan nilai 1 pada join yang kita mau mempengaruhi bagian vertex yang kita selek itu lalu setelah itu kita tinggal close saja dan sekarang kita munculin lagi saya selek ini karakter control reference kemudian saya tekan shift H jadi muncul lagi dia lalu saya akan ganti menjadi select tool biasa kemudian saya select bagian pala dan saya akan test jadi tidak peyang lagi dia normal nah cuman bagian sini biasanya dia tidak pantah tidak terlalu halus lihat karena semuanya 100% kepala soalnya bagian pinggiran yang kasar ini kita bisa halusin menggunakan paint skin weight tool yang tadi jadi kita kembali ke paint skin weight yang dimana saya sudah buat shortcut nya nah kemudian kita select balenis karakter dan kita pilih join kepala nah ini character hand oh ya ini bisa dilihat ketika kita masukkan nilai 1 ini jadinya putih semua itu karena dia pengaruhnya 100% ya satu pengaruhnya jadi jadi warnanya juga warna putih murni pure white nah disini yang kita akan halusin nah caranya ya gampang sekali ini tinggal aktifkan smooth kemudian kita klik float jadi bagian pertemuan antara hitam sama putih ini akan dijadikan abu nah itu artinya dia sudah halus dan disini persentasenya pun tidak 100% tapi ada yang sebagian ke neck sebagian ke kepala dan dia otomatis akan membuat apa apa namanya membagi persentasenya agar event agar sama oke seperti itu saya halusin lagi ya mantap dan sekarang coba saya update ya tuh jadi tidak ketus lagi lehernya dan ini sudah bisa anggot anggot ini juga bisa oke dan untuk bagian kiri dan bagian pala dia sudah tidak ada masalah tapi bagaimana dengan bagian yang kanan ini masih penyok nah sekarang kita tinggal mirror saja jadi bagian kiri yang sudah benar ini kita tinggal mirror ke bagian yang kanan gitu caranya bagaimana nah ini kita close dulu biar tidak rame kita close dulu kita tinggal select bagian meshnya kemudian kita akan masuk ke menu skin dan disini pada menu skin kita bakalan nemu yang namanya mirror skin weight ya tapi jangan langsung di klik kita masuk dulu ke option boxnya dimasuk ke optionnya dulu nah disini jadi kita mesti nentuin mirror acrossnya dulu jadi yang mana sih yang mau di incermin gitu nah disini saya pilih Y dan Z karena disini kalau kita lihat bagian ini si karakternya menghadap ke subuh Z ya ke depan kemudian atasnya itu Y jadi kalau kita tarik garis kesini dan kesini dia seolah-olah jadi bidang datar gitu nah ini akan menjadikan cermin dan dicerminkan kesini gitu nah kemudian disini ada direction ya positif to negatif disini sudah benar karena positif X nya itu kan kesini ini nah yang positif itu sebelah kiri karakternya negatifnya bagian sebelah kanan karakternya karena dia ngadapnya ke sumbu Z ke depannya disini tergantung dari arah ngadapnya karakter teman-teman sih ini karena kebetulan dia seperti ini ngadapnya ke depannya Z jadi ini option yang sudah depat disini oke positif to negatif dan mirror plane nya itu Y dan Z dan kita tinggal klik mirror saja mirror dan simsalabim kalau saya pindahin ini jadi sudah tidak penyak lagi oke seperti itu jadi saya balik ke human ik saya balikin ke stand pose dan disini proses rigging untuk karakter balinis ini sudah selesai dan kita tinggal bisa pose misalnya mau relax pose ya jadi saya akan terus ini misalnya nah ini karena ik jadi kita bisa pindahin dan dia akan langsung rotate sama dengan kita buat lampu kemarin ini bagian finger nya kita bisa select bagian sini ujung-ujungnya kemudian kita bisa tekan E atau rotation kita gini karena kalau orang kalau kita dalam posisi normal itu tidak mungkin kita tangan kita seperti ini itu tegang banget kalau relax itu dia misalnya nekuk ini kita teku seperti ini jadi bisa di push sesuai dengan keinginan kita oh ya jangan lupa juga di channel box di layer editor kita kunci lagi si mesh nya jangan sampai dia keselek ingat si animator hanya menseleksi kurva atau control curve oke something like that dan disini juga kita bisa atur posisinya seperti itu dan kalau kita buat relax pose ada yang kontraposto istilahnya jadi kontraposto itu dia bertumpu pada satu kaki itu keadaan dimana kalau kita berdirinya santai gitu kita mungkin bertumpu pada dua kaki biasanya satu kaki kemudian kita goyang goyang gitu sedikit ini pun sama jadi dibuat seperti ini kemudian dibuat shoulder-nya untuk kompensasinya ini juga sama lengannya bisa kita kompensate disini dan ini mungkin maju posisinya bagian dadanya kompensasi ke belakang jadi agak busung oke mungkin ini agak naik oke penting upgrade dan ini parla juga kita bisa kemana ya upgrade seperti itu nah juga bisa kita oke jadi kita sudah bisa membuat post karakter kita jadi kalau mau dibuat animasi turn table kayak gini bisa dan ini sudah bisa di keyframe jadi kalau misalnya saya select bagian dada kemudian saya tekan S S itu untuk set key kemudian saya akan di 24 mungkin saya tekan S lagi biar loop di 12 saya akan buat dia ini misalnya saya tekan S lagi nah dia jadi seperti ini oke begitu nah ini juga sama misalnya saya mau ini atau misalnya di saat 0 dan di 24 tekan S di 24 ini saya tekan S semua nah kemudian di 12 saya akan enggak akan sesuai dengan post sedikit aja misalnya jadi biar dia kayak nafas kalau orang nafas kan dia badannya bergerak oke oke jadi ini saya select semua kemudian saya tekan S jadi kalau saya play ya udah gerak gitu ya seperti itu jadi tadi yang karakternya dia kaku tidak ada pergerakan apa masih diam sekarang kita sudah bisa post dan kita bisa animate menggunakan rig yang sangat simple tadi jadi semuanya sudah disediakan oleh Maya ya termasuk dari joinnya kemudian kita tinggal apa namanya taruh aja sesuai dengan pesendian karakter kita kemudian kita mirror dan untuk membuat controller ini kita tidak perlu manual tapi sudah dibuatkan secara otomatis oleh Maya jadi menggunakan human IK dan syaratnya ya memang harus humanoid jadi boleh manusia kayak gini boleh kartuni boleh tapi dia manusia gitu loh jadi boleh robot juga boleh asal robotnya kakinya dua oke nah kemudian saya akan lanjut saya akan kasih bonus bagaimana caranya mengkonekkan ini dengan animasi mocap yang sudah ada pada sampel nyamanya itu nah jadi ini akan saya clean dulu saya akan klik dan tahan shift biar red semua biar merah semua kayak gini kemudian saya klik kanan dan saya akan delete jadi animasinya hilang oke pastikan dia clean dulu lalu disini saya akan save as dulu lah saya akan save as karakter mocap saya kasih 0 1 score 0 1 oke nah sekarang saya akan akses dulu motion capture nya jadi kita bisa akses itu sampel-sampel motion capture itu disini di windows kemudian kita cari di general editor ya tempat yang sama dengan ambil komponen editor tadi nah namanya tools nya untuk ngambil mocap itu namanya content browser jadi windows general editor content browser oke klik itu jadi akan mungkin di teman-teman tidak akan langsung muncul seperti ini ya jadi mungkin munculnya beda kalau mau yang kayak gini itu mesti cari di example mungkin munculnya kayak gini cari tab yang judulnya example kemudian cari animation kemudian di dalam animation ada motion capture dan di dalam motion capture ada fbx ya itu dicari oke sampai ketemu folder ini nah disini ada beberapa sampel yang kita bisa pakai misalnya misalnya apa ya disini misalnya walk walk turn nah misalnya ini nah ini tinggal double click saja saya double click disini klik klik nah jadi kalau ini saya close dan saya jauhin oh iya dia tidak muncul karena show joinnya saya matikan jadi saya akan nyalain lagi join show ya kemudian join saya pastikan dia dalam keadaan tercek oke jadi akan muncul titan raksasa nah jadi kita akan play coba dan kita bisa select salah satu joinnya disini nah disini teman-teman bisa lihat ada garis-garis merah ini adalah keyframe jadi si mocap data ini di keyframe frame by frame itu digenerate oleh motion capture engine nya sih itu itu dibuatnya frame by frame nah ini sepertinya dia lebih jadi kita akan panjangin animasinya dengan merubah nilai sini ini ini namanya range editor jadi range nya kita panjangin jadi 92 ini tak blok saya jadikan 200 dulu dah enter nah ternyata disini animasinya walkthrough ini dia 92 frame jadi disini saya akan pandaiin jadi 92 sehingga ini penuh animasinya kalau saya jauhin dan pastikan disini di animation speed nya teman-teman pilih 24 frame per second ya jadi ini standar film dan kita play nah cuman karakter kita belum mengikut gerakannya dia bagaimana caranya membuat karakter kita ikut gerakan dari skeleton mocap itu caranya simple sekali gampang sekali jadi kita tinggal masuk ke human ik lagi nah ini kan karakter kita namanya karakter satu harusnya kita rename dan itu bisa jadi kalau misalnya saya namakan karakter bali saya rename juga bisa ini tinggal kita pilih karakternya disini pastikan karakternya karakter satu yang aktif kemudian source nya yang kita ganti yang ini kan masih control rig ini tinggal ganti dari source nya dari control rig ke walk to turn atau whatever kalian masukin gitu namanya jadi kebetulan yang saya pilih kan yang jalan itu jadi saya pilih yang judulnya jalan itu dan simsalabim dia langsung ikut luar biasa sekali seperti ini mudah sekali bukan tidak perlu cara yang ribet-ribet ini sudah langsung jalan kalau saya hide misalnya creator sudah seperti ini jadi kira-kira seperti itu sangat mudah tinggal kalian pilih bagian mana atau gerakan apa yang mau diikutin tinggal langsung otomatis masuk ke source dan kalian pilih itu jadi karakter kita bergerak sesuai dengan gerakan itu oke jadi seperti itu human ik sangat mudah sekali dan sangat simple harusnya teman-teman kalau ngikutin video ini nanti itu langsung bisa sih jadi karena tidak rumit tampang nah lain halnya kalau misalnya kita membuat rig dengan cara manual itu lain lagi ceritanya jadi kalau cara manual itu bisa satu karakter bisa dua tiga hari sih prosesnya itu pun kalau yang udah biasa ngerig tapi kalau misalnya kayak gini ini seperti yang tadi teman-teman lihat itu cuma 30 menit prosesnya sangat simple sekali nah cuman bedanya ya ini memang ada keterbatasannya jadi tidak seluas gerakannya kalau kita melakukan rigging secara manual jadi kalau kita manual rigging itu benar-benar apapun kita bisa atur jadi kalau mau matanya melotot atau misalnya kita mau bikin dia bisa bonsing-bonsing kayak gitu misalnya kayak tomen jeri gitu kan kalau dipalu dia gepeng itu bisa semuanya menggunakan manual rig jadi semuanya bisa kita atur sesuai dengan keinginan nah kalau ini ya namanya juga otomatis kan jadi ada keterbatasannya tapi at least ini kita bisa gerakin gitu dan kalau mau cepat-cepatan saya pasti akan menggunakan ini karena kalau kita rig manual itu belum lagi tingkat gagalnya ya jadi 2-3 hari itu belum berhasil dan ini sudah pasti berhasil oke jadi mungkin saya akan materinya akan saya sudahi dulu dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ini Terima kasih.